Oh my God Beras semakin mahal Aduh Adsense semakin kurang Aduh Oke Siapa hari ini yang sudah dapet laporan recap season Sudah terima raport ya Terima raport dari Garena Free Fire ya Kemarin rankku itu Master 2 ya Kalian sampai rank berapa di season kemarin ya Kalian bisa tulis di komentar ya Nah disini tuh ada semacam laporan ya Report seperti senjata apa yang paling sering kalian gunakan di ranket Disini aku paling sering pake SCAR ya Seperti itulah ya Walaupun masih bot ya Nah juga ada yang namanya Apa ya Temen kalian yang paling sering kalian sejak tusun Nah disini aku paling sering tusun itu sama si Aquila ya Aquila Aku gak ngerti ini siapa Aquila Terus teman terbaik ya Aquila juga Dan pelindungku yaitu Rosemary Ini Rosemary kayaknya si Dadang sih Gak ngerti Pelindung Guardian Angel Yaitu yang nge-carry Rosemary namanya Oke Berikutnya ini ada juga yang namanya Battle Style ya Disini Battle Style ku dikasih title Ranger Ganas Dimana aku itu ada seorang start teammate ya Kadekannya tinggi walaupun cuma 2 Terus aku sering senang ya Senang nyerang dahulu Terus ada killing spree killnya banyak Oke Medis terpercaya karena aku sering nge-repep teman Kalian dapet gelar apa nih? Tulis di kolom komentar ya Oke Ke inti videonya Karena sekarang itu baru rame Yang namanya SG2 gratis ya Part 2 Sebenernya ini part 2 Karena yang part 1 itu rumor kemarin Itu adalah SG2 Bunny Yang kalah voting sama Mystery Shop ya Jadi gak jadi rilis Walaupun sudah disiapin Mau dikasih gratis Tapi gagal rilis Karena ya Kalah voting ya Yang voting katanya settingan itu ya Gak ngerti juga sih Gak mau ikut-ikut aku Oke SG2 nya itu seperti ini Seperti kalian tahu kemarin ya Apakah besok dikasih di misi yang muda Ini menurutku sih akan ditaruh Di event yang cukup sulit Misalnya Di misi sahur ya Misalnya Karena misi sahur itu cukup sulit Karena harus main di jam 2 pagi Sampai jam 2 Jam 8 malam Dan ini bukan sebuah misi yang mudah ya Karena tidak semua orang itu Bisa bangun pagi Terutama buat yang sekolah ya Terutama buat teman-teman Yang mungkin gak puasa Karena bukan beragama Islam ya Bukan muslim atau non muslim Pastinya Susah untuk bangun jam 2 ya Ngapain ya kan Mending tidur ya kan Bangun jam 6 Terus mandi Terus sarapan Terus sekolah ya Mending ditaruh di event lain Mungkin misi yang lain Misi berbuka Nah itu Atau misi ngabuburit Itu lebih masuk akal sih Dan lebih universal ya Dan semua orang Rasanya ada waktu sih Kalau cuma untuk buat main Di jam 4 sore Sampai jam 7 malam Misalnya Atau jam 8 malam Seperti yang kemarin Bisa ditaruh di event lain Mungkin misi harian Yang lebih gampang Janganlah ditaruh di event Yang sahur Karena itu cukup susah Nanti kasihan Buat teman-teman yang lain Yang tidak ada waktu ya Atau waktunya itu cukup sempit Kalau pagi ya kan Harus sekolah juga Nggak libur ya kan Puasa kita itu Nggak ada hari liburnya Jadi tetap sekolah Jadi ya semoga Karena memberikan misi Yang cukup mudah Untuk mendapatkan SG2 gratis ini Nah buat kalian yang sudah ngebet nih Ngebet pengen ngerasain Punya SG2 gratisan Yang di spill mas-masin kemarin Nah kalian bisa Mendapatkannya ini sekarang Di tanggal 1 ini Ini eventnya sudah Eventnya sudah ada M1887 peluru suci Eventnya ada di server Tetangga sebelah ya Atau di negara sebelah Jadi kalian bisa mainkan misinya Dengan cara bermain misi Menempuh jarak ya Jadi ini misi menempuh jarak Misinya itu Dari tanggal 1 hari ini Sampai tanggal 10 Cukup menempuh jarak saja Sejauh 30 ribu meter Atau 30 kilo per hari ya Jadi cukup susah ya Kalau kalian nggak tahu triknya Jadi nanti akan aku kasih trik Untuk bisa menjalankan misi ini Secara cepat Cukup 2 match saja Nanti kalian akan bisa Mendapatkan SG2 nya gratis ini Bersama dengan skin panci juga Disini dikasih juga skin panci Yang sudah aku spill juga Kemarin Disana sudah mulai eventnya Walaupun mereka itu Bukan negara muslim Tapi sudah dimulai Ya kan Mantep Kira-kira nih Di negara mana bang Untuk SG2 ini ada Nah kita akan spill Dan cara untuk pindah servernya Itu seperti apa Oke sudah siap Langsung kita Let's go Kita pindah server ya Untuk pindah server Menggunakan akun utama Ini tentu saja Tidak mungkin Atau mustahil ya Jadi hanya bisa dipakai Untuk akun Guest ya Jadi ini caranya cukup mudah Tanpa VPN Kalian cukup mengganti bahasa saja Teman-teman Dari bahasa Inggris Atau Indonesia Ke bahasa Portugis ya Setelah itu Kalian itu Relock Atau Dinyalakan ulang Epep nya Seperti itu Hapus dulu Kacenya Terus kalian itu Relock ya Oke setelah Relock kalian itu Langsung lockout saja Dari akun utama kalian Ingat ini hanya bisa dipakai Ke akun Guest ya Jadi Buat kalian yang sekarang Masih pakai akun Guest Jangan dicoba Karena beresiko Hilang akunya Teman-teman Ini untuk kalian yang Pakai akun utama ya Jangan Yang login pakai akun Guest Nanti hilang ya Oke Ini sudah masuk ya Apakah kita akan Otomatis masuk ke server luar Tanpa menggunakan VPN Kita kasih nama Yanto Brazil ya Walaupun gak ngerti Nanti ini bisa masuk Apa enggak Oke Kita masuk dulu Ke ingamnya ya Semoga aja bisa nih Oke Bahasanya sih sudah Oke Mantap ya Bisa langsung kita pilih Bisa dikasih 3 pilihan Mau Indonesia Brazil Atau Eropa Tentu saja Kita akan memilih Brazil Karena SG2 itu Hanya ada di server Brazil Gak ada di server lainnya Oke Server Brazil Langsung kita pilih Tidak bisa diganti ya Ingat ini hanya Buat yang akun Guest Kalau akun utama Tidak mungkin Kalau ada yang bikin Konten pindah akun utama Server berhasil Tidak ada Tidak ada Kecuali kalian itu Anaknya Garena ya Bisa itu Oke Kita sudah masuk Buktinya disini Aku sudah masuk disini ya Tinggal kita Menjalankan misinya saja Dua kali match Atau dua hari ya Lebih tepatnya ini Dua hari Tapi ini masing-masing Dua match aja Ini bisa langsung Dapet SG2 nya Secara mudah Gak perlu main lama-lama Gak perlu Ribet-ribet ya Oke Langsung kita let's go Oke Yang pertama kalian itu Main aja ranket Atau klasik Bebas ya Terus mainnya Di bermuda Karena disini Hanya ada di bermuda Di next era Ada sih Launchpad ya Tapi lebih mudah Untuk di bermuda Karena kita sudah hafal Posisi launchpad nya itu Dimana aja Nah Ini aku pakai trick Yang aku pakai dulu Waktu menyelesaikan Misi Kelly Namun sayangnya Itu dulu sudah di fix Jadi ini sebenarnya Sudah tidak kehitung jarak ya Kalau dulu ya Sudah di fix Nah sekarang itu Bug nya itu kembali lagi Jadi waktu kita naik launchpad Ini dihitung kita itu Jalan kaki Jadi ini setiap kali kita Bolak-balik dari katul Ke observatory Ini dihitung sekitar 500 atau 400 300 meteran lah ya Seperti itu ya Dalam beberapa kali Bolak-balik Nanti kalian akan mendapatkan Puluhan ribu kilo ya Langsung bisa di claim Untuk tokennya Karena butuh menjalankan Beberapa meter Atau jalan kaki Atau apa itu ya Travel ya Misi travel Intinya seperti itu Itu bahasanya bahasa Brazil Bahasa Portugis Aku nggak begitu paham Tapi intinya itu lah ya Kalian bisa bolak-balik Menggunakan launchpad Dari katulistiwa Ke observatory Atau dari hanggar Ke observatory Atau dari graveyard Ke observatory Terserah kalian Yang paling enak Yang mana Kalau kalian apalnya itu Mungkin dari hanggar Terus ke obser Nah bisa Kalian coba aja Dari hanggar mungkin Nah obser ke hanggar Kan hanggar yang disini ya Launchpadnya Kalian tinggal arahkan aja ke sana Terus yang dari obser Juga kesini Ini bolak-balik aja Tapi kalau kalian mau repot Silahkan main biasa aja Main biasa jalan kaki Berkeliling-keliling gitu Tanpa launchpad ya Tapi pasti akan Sedikit agak lama ya Jadi Ini cara simpelnya Kalau kalian mau ya Ingat ini hanya berlaku Untuk akun Guest ya Jadi buat kalian yang login Sekarang pakai akun Guest Jangan dicoba Cara ini Nanti akun kalian itu Bisa hilang Ini khusus buat kalian Yang sudah dibin ya Akunya sudah ditautkan Ke akun Facebook Atau apapun Kalian bisa mencoba ini Untuk mendapatkan SG2 Gratis dari server Brazil Kalian bisa mencoba ini Dan juga bisa mencoba ini Dan juga bisa mencoba ini